Intro Selamat datang di Rumbia, rumah biologi Indonesia Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama Intro Pada episode kali ini, rumah biologi Indonesia akan membahas terkait fosil dan batuan Cakupan pembahasan kita pada topik kali ini Pertama adalah definisi fosil Yang kedua adalah studi terkait fosil Yang ketiga adalah macam fosil Yang keempat adalah fosil sebagai petunjuk evolusi Yang kelima adalah definisi batuan Yang keenam adalah macam batuan Ketujuh menaksir umur fosil dan batuan Kedelapan penyimpanan fosil dan batuan Dan terakhir fosil sebagai sumber DNA Kita mulai pembahasan kita dengan definisi fosil Fosil berasal dari bahasa latin Yaitu fosilis yang berarti menggali Fosil diartikan sebagai segala macam petunjuk Atau bukti kehidupan masa lalu Yang terdapat di berbagai lapisan tanah dan batuan Bagian tubuh yang memfosil umumnya adalah bagian tubuh yang keras Bagian tubuh ini harus mudah terpisah dari proses oksidasi, pengurayan, atau pengikisan Sedangkan fosilisasi adalah proses penimbunan sisa-sisa makhluk hidup Dalam sedimen atau endapan-endapan Baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh Sebagian maupun jejaknya saja Proses fosilisasi minimal memakan waktu 7.000 tahun Dan bagian yang dapat menjadi fosil dapat berupa tulang, gigi, tanduk, cangkang, karapaks, dan lain-lain Kita lanjutkan pembahasan terkait studi tentang fosil Paleontologi berasal dari kata paleo yang berarti masa lampau Ontos berarti kehidupan Dan logos berarti ilmu Paleontologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau Dengan kata lain, studi terkait fosil Paleontologi paling tidak dibagi menjadi 4 cabang Yaitu paleobotani, paleozoologi, paleoantropologi, dan mikropaleontologi Paleobotani mempelajari tumbuhan masa lalu Paleozoologi mempelajari hewan masa lalu Paleoantropologi mempelajari manusia masa lalu Dan mikropaleontologi mempelajari mikroba pada masa lampau Dalam kajian paleontologi, fosil dibedakan menjadi dua jenis Yaitu makrofosil dan mikrofosil Makrofosil merupakan fosil yang berukuran makro atau berukuran besar Fosil ini dapat dilihat dengan mata manusia tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop Sehingga disebut fosil yang bersifat makroskopis atau megaskopis Contoh dari makros fosil adalah fosil dari Araw Karya SP yang terpetrifikasi Gambar ini diambil dari fossil.fundom.com Contoh kedua adalah fosil dari Chiton Gambar ini diambil dari wordpoint.com Sedangkan jenis kedua adalah mikrofosil Yaitu fosil yang berukuran mikro atau berukuran kecil Mikrofosil hanya dapat dilihat dengan mata manusia yang menggunakan alat bantu Misalnya mikroskop Sehingga mikrofosil disebut bersifat mikroskopis Contoh dari mikrofosil adalah fosil Stefanolithion Yang diperkirakan hidup pada pertengahan zaman jurasik Gambar ini diambil dari earthsea.org Kita lanjutkan pembahasan pada macam fosil Berdasarkan wujudnya, fosil dibedakan menjadi tiga Yaitu tinggalan anatomis, tinggalan biogenik, dan artefak Macam fosil yang berupa tinggalan anatomis Yaitu fosil yang berupa bagian tubuh organisme Baik utuh maupun sebagian Contoh tinggalan anatomis Misalnya fosil pada gajah Blora Yang saat ini diletakkan pada Museum Geologi Bandung Macam fosil yang kedua adalah tinggalan biogenik Yaitu fosil yang berupa kotoran atau telur Contohnya adalah fosil fragment cangkang telur dinosaurus Yang diambil dari csggeologi.net Sedangkan macam fosil yang ketiga adalah artefak Artefak dapat berupa jejak, lubang, sarang, atau tinggalan yang lainnya Macam artefak dapat dibedakan menjadi enam jenis Yaitu trek, trail, buru, pouring, coprolite, dan gastrolite Artefak berupa trek adalah jejak yang berupa tapak Gambar yang tertampil merupakan perbandingan dari jenis trek zaman modern Dengan trek yang sudah terfosilisasi Gambar sebelah kiri adalah jejak buru modern Sedangkan gambar sebelah kanan adalah jejak yang telah terfosilisasi Sedangkan jenis artefak kedua adalah trail Merupakan jejak yang berupa bagian tubuh yang lain Misalnya, badan, ekor, tungkai, dan sebagainya Gambar yang diambil dari virtualmuseum.ca adalah trail dari snail-like animal Sedangkan jenis yang ketiga, yaitu buru atau liang Merupakan jejak yang berupa lubang di tanah, kayu, batu, atau substansi lain Yang dibuat oleh organisme sebagai tempat berlindung atau untuk mencari makan Contoh pada gambar adalah buru dari cacing yang diambil dari jurassiccourse.org Jenis ketiga adalah boring atau lubang Yang merupakan jejak yang berupa tinggalan hewan Yang dibuat oleh hewan untuk mencari makan, melekat, atau berlindung Yang biasanya pada jangka Jenis artefak selanjutnya adalah coprolite atau coprolite Gambar yang tertunjukkan adalah coprolite dari dinosaurus yang ditemukan di Colorado, Amerika Serikat Sedangkan jenis artefak yang terakhir adalah gastrolite Merupakan batu yang digunakan untuk membantu menghancurkan makanan pada reptil purba yang telah punah Beberapa contoh gastrolite ditunjukkan pada gambar yang tertelah di layar Sedangkan macam fosil berdasarkan proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu Original Preserve Fossils dan Altered Preserve Fossil Original Preserve Fossil adalah fosil dalam bentuk asli Macam fosil ini relatif tidak mengalami perubahan Namun sangat jarang terjadi Contoh dari Original Preserve Fossil ditunjukkan pada gambar Yang diambil dari GeologyForToday.com Sedangkan macam yang kedua adalah Altered Preserve Fossils Fosil dalam bentuk ini merupakan fosil yang sudah dalam bentuk yang terubah Senyawa aslinya telah digantikan dengan senyawa kimia baru Altered Preserve Fossils dibentuk melalui tiga mekanisme yakni desikasi, karbonisasi, dan petrifaksi Mekanisme desikasi merupakan fosilisasi karena proses pengeringan Fosil masih dapat memperlihatkan bentuk aslinya Fosil umumnya rapuh dan mudah patah Contoh dari desikasi ini adalah pada senyawa yang terawetkan pada batu amber Sedangkan mekanisme kedua adalah mekanisme karbonisasi Merupakan proses perubahan materi organik menjadi arang Arang menjadi selapis film tipis yang memberi kesan lukisan jasad memfosil secara dua dimensi Terjadi proses pemadatan bersama batuan yang menguburnya Pada gambar ditunjukkan bagaimana tumbuhan mengalami mekanisme karbonisasi Sedangkan mekanisme terakhir adalah mekanisme petrifaksi yang merupakan proses perubahan menjadi batu Disebut juga sebagai proses mineralisasi karena terjadi proses pergantian senyawa organik menjadi mineral pada organisme yang memfosil Mineral pengganti umumnya berupa CaCO3, SiO2, FeS2, dan Fe2O3 Contoh dari petrifaksi ditunjukkan pada gambar berikut Bahasan selanjutnya adalah fosil sebagai petunjuk evolusi Fosil merupakan bukti nyata bahwa organisme tersebut pernah hidup pada suatu masa Adanya perubahan ragam dan kompleksitas dapat digunakan sebagai dasar skala waktu geologi Berikut merupakan skala waktu geologi Dimana dibagi menjadi 4 masa Dan masing-masing masa dibagi menjadi beberapa zaman Pada masing-masing zaman terdapat beberapa peristiwa biologi yang khas Dan peristiwa biologi ini dapat didukung dengan penemuan fosil yang sesuai dengan zaman dan masanya Pembahasan terkait fosil sebagai petunjuk evolusi akan lebih lanjut dibahas pada topik bukti-bukti evolusi Selanjutnya adalah topik definisi batuan Batuan adalah agregat dari dua mineral atau lebih Batuan di kerak bumi dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan Batuan beku adalah batuan yang terbentuk sebagai hasil pendinginan materi yang panas Ada magma, lahar, dan lava Masih ingat apa perbedaan dari ketiganya? Boleh teman-teman tuliskan apa perbedaan dari magma, lava, dan lahar di kolom komentar Siapa tahu teman-teman rumah biologi Indonesia yang lain memerlukan informasi ini Batuan beku merupakan batuan yang paling banyak dijumpai di kerak bumi Namun, pada batuan beku ini jarang ditemukan fosil Sehingga tidak banyak yang bisa kita bahas terkait batuan beku yang berhubungan dengan fosil Macam batuan kedua adalah batuan sedimen Batuan sedimen adalah batuan yang tersusun atas partikel-partikel yang terkikis dari batuan lain Yang dibawa wahana pemindah ke tempat baru kemudian terendapkan Partikel endapan saling memampat dan melekat dengan zat perkat alami yang disebut semen Di alam, zat semen dapat berupa CaCO3, SiO2, dan Fe2O3 Batuan sedimen sangat memungkinkan untuk menyimpan fosil dengan beberapa mekanisme Tahapannya berupa terjadi pengendapan Dilanjutkan dengan pembentukan lapisan Penebalan lapisan Peningkatan tekanan Pemadatan sedimen Dan proses geologis pada jasad yang tertimbun Berdasarkan ukuran partikelnya, batuan sedimen dibedakan menjadi tiga Yaitu sedimen klasik, sedimen kimia, dan sedimen organik Sedimen klasik adalah batuan sedimen yang tersusun atas partikel bawaan air yang memadat dan terkat oleh semen Berdasarkan ukurannya, sedimen klasik dibedakan menjadi lempung, lanau, pasir, dan konglomerat Lempung mempunyai ukuran diameter kurang dari 0,004 mm Lanau mempunyai ukuran diameter 0,004 sampai dengan 0,0062 mm Pasir memiliki diameter 0,0063 sampai dengan 2 mm Sedangkan konglomerat mempunyai ukuran diameter lebih dari 4 mm Sedangkan sedimen kimia terbentuk dari proses pengendapan atau presipitasi Strukturnya padat dan halus Contoh dari sedimen kimia adalah batu kapur, dolomit, dan garam Batuan sedimen terakhir adalah sedimen organik Yang berasal dari sisa-sisa atau leburan tumbuhan dan hewan Pada sedimen organik, CaCO3 merupakan komponen terbanyak Contohnya adalah kokwina yang tersusun atas patahan cangkang yang terikat oleh matriks CaCO3 halus Dan kapur yang tersusun atas cangkang kalsium organisme uniseluler lautan Terakhir adalah batuan malihan yang juga disebut sebagai batuan metamorf Batuan ini terbentuk dari batuan lain karena mengalami perubahan yang ditimbulkan oleh panas dan tekanan tinggi Tekanan dan panas berasal dari perut bumi Contoh dari batuan malihan adalah marmer dan sabak Pada batuan ketiga ini, yaitu batuan malihan juga jarang terjadi pembentukan fosil Kita lanjutkan dengan topik menaksir umur fosil dan batuan Cara menaksir umur fosil dan batuan dapat dilakukan dengan 4 teknik Yaitu teknik kadar garam, teknik daya hantar panas, dan teknik sedimentasi serta teknik penanggalan radioaktif Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas hanya terkait teknik penanggalan radioaktif saja Teknik penanggalan radioaktif dilakukan dengan menggunakan laju peluruhan radioaktif Peluruhan radioaktif adalah peristiwa perubahan isotop yang tidak stabil ke perubahan isotop yang stabil Laju pemisahan bersifat konstan Dalam teknik penanggalan radioaktif juga dikenal dengan adanya waktu paruh radioaktif Yaitu waktu yang diperlukan separuh dari seluruh masa radioisotop untuk meluruh Persamaan waktu paruh adalah T setengah sama dengan 0,693 lambda Dimana lambda merupakan banyaknya atom yang meluruh dalam suatu waktu dibagi semua atom Dalam teknik penanggalan radioaktif karbon Dapat dihitung dengan persamaan berikut T sama dengan 1 per lambda len 14C0 per 14CT Dimana T merupakan umur fosil Lambda adalah tetapan peluruhan C isotop 14 Kemudian 14C0 adalah jumlah atom C14 di awal Dan 14CT adalah jumlah atom C14 setelah waktu ke T Pembahasan selanjutnya terkait penyimpanan fosil Fosil disimpan pada suatu tempat dengan standar operasional prosedur tertentu untuk menjaga agar fosil tidak rusak Di Indonesia, fosil tersimpan pada museum atau situs ditemukannya fosil tersebut Beberapa museum yang menyimpan fosil dan batuan di Indonesia Misalnya, museum Sangiran di Jawa Tengah Museum Terinil di Jawa Timur Museum Purbakala Pacitan Yang saat ini masih dalam proses renovasi menjadi museum songterus di Jawa Timur Museum Geologi Bandung di Jabar Museum Kars Indonesia di Jateng Museum Purbakala Gilimanuk di Bali Dan museum biologi UGM di DIA Jika teman-teman rumah biologi Indonesia tahu ada museum lain yang menyimpan fosil dan batuan Bisa dituliskan di kolom komentar Atau, apabila ada teman-teman rumah biologi Indonesia yang ketinggalan Bagaimana cerita terkait museum Sangiran Linknya ada di atas Museum Terinil juga pernah dibahas di rumah biologi Indonesia Linknya juga ada di atas Sedangkan situs Purbakala di Indonesia Misalnya ada di Taman Prasjarah Leang-Leang di Sulawesi Selatan Taman Purbakala Cipari di Jawa Barat Situs Gunung Padang di Jawa Barat Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi Tenggara Dan Taman Purbakala Pugung Reharjo di Lampung Pembahasan selanjutnya adalah fosil sebagai sumber DNA Sebuah artikel yang dipublikasikan dalam Forensic Science International Genetics Journal Merupakan grup dari Elsevier Menunjukkan bagaimana metode untuk mengidentifikasi jenis kelamin secara molekular Dari jaringan tulang menggunakan gen amilogenin Pada jurnal yang dipublikasikan tahun 2008 ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan adalah asien DNA Elektroferogram ini menunjukkan bagaimana polimorfisme jantan dan betina berdasarkan gen amilogenin yang terdapat pada LLX dan Y Jika teman-teman penasaran bagaimana DNA bisa diambil dari fosil Teman-teman bisa langsung menuju jurnal dengan judul berikut Demikian pembahasan kita terkait fosil dan batuan Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Boleh juga tinggalkan like kalian Serta bagikan video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan informasi terkait fosil dan batuan Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama Sampai jumpa di Rumah Biologi Indonesia episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!